Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Nah di sesi video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang Mengapa sih orang pajak bisa tahu omset kita Nah buat kalian yang para pengusaha, pedagang Entah pedagang kecil, pedagang besar Yang mungkin punya omset sekian miliar Kok bisa diketahui oleh orang pajak? Nah sekarang saya akan simulasikan Kenapa bisa orang pajak tahu omset yang kita miliki Buat kalian yang baru berkunjung di channel ini Jangan lupa berlangganan gratis Dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian mendapat notice pertama ketika channel ini update video terbaru Pastinya perihal perpajakan Saya coba simulasikan dengan singkat Kalian, misal kalian adalah A Oke, kalian sebagai penjual Juga kalian sebagai pembeli Pembeli ketika kalian membeli dari distributor Atau mungkin dari pabriknya Saya anggap itu B Ini mungkin pabriknya atau distributornya Nah kalian sebagai pembeli untuk dijual lagi ke user Atau pengguna akhir Atau mungkin orang yang akan menjual kembali Barang dagangan Anda Jadi kita beli dari B Lalu kita jual ke C Oke, jadi siklusnya seperti itu Nah kenapa orang pajak? Orang pajak itu bisa tahu omset kita di sini Ketika omset kita Misal dalam setahun mencapai 5 miliar Lebih dari 4,8 aja deh Karena kan seketika Di undang-undang PPN Ya nomor 42 tahun 2009 Ketika omset kita udah capai 4,8 miliar Maka kita berkewajiban Menjadi atau mengajukan Usaha kita sebagai PKP Atau pengusaha kena pajak Jadi ketika kita berstatus PKP Maka usaha yang kita jalankan Setiap sales yang kita keluarkan Barang dagangan yang kita jual Itu harus memungut PPN Faktur 11% Kan lumayan gede nih Biasanya kita jualan barang harga Mungkin sejuta Karena ada PPN jadi sejuta seratus Karena misalnya 10% Kalau 11% berarti sejuta seratus Sepuluh ribu Seperti itu Nah fokus kita kali ini adalah Kenapa orang pajak Itu bisa tahu omset kita disini Padahal kan kita Kita gak pernah ketemu orang pajak Mungkin kan gak ada hubungan Sama orang pajak Tapi kok mereka bisa tahu nih Omset kita berapa Nah Begini ya Setiap distributor Atau mungkin pabrik Saya yakin namanya distributor Atau pabrik itu pasti PKP Karena dia pengusaha besar Dia pengusaha besar Yang menyuplai barang-barang Apapun itu Maka dia biasanya statusnya sudah PKP Nah ketika distributor Atau pabrik statusnya PKP Dia menjual barang Itu dia pasti memungut PPN 11% Dia memungut PPN 11% Dalam artian kita yang menanggung nih Kita sebagai pembeli Menanggung PPN 11% Nah si B Pabrik ini Pasti mengeluarkan Namanya faktor pajak Faktor pajak diterbitkan untuk si A Entah itu dia pakai NPP Ataupun dia pakai NIC Atau nomor induk ATP Karena si B Ketika menjual ke A Dia nggak bisa Nerebitkan faktor Tanpa ada identitas Jadi harus ada Paling nggak ada NIC Ada NPP Si PKP ini juga Nggak bakal mau menjual Kalau si A tidak memberikan NPP atau NIC-nya Nah makanya ketika Si A Beli dari B Si A ini dapat faktor Misal pembelian pertama 100 juta Ya 100 juta Terus beli lagi Bulan kedua mungkin 200 juta Dan begitu seterusnya Sampailah Tembus 4,8 miliar Nah si orang pajak Itu concernnya ke sini Ke B Orang pajak akan concern ke B Dengan cara apa? Dengan cara melihat faktor pajak keluarannya Faktor pajak keluarannya di total Semisal di Apa ya? Mereka punya track recordnya pasti Punya datanya Mungkin di filter Si B ini jualannya kemana aja sih? Jualannya kemana aja? Misalnya dia ke A Ternyata jualan ke A itu sudah Lebih dari 5 miliar Lebih dari 5 miliar Nah makanya Si orang pajak itu tahu Omsetnya si A Karena orang pajak melihatnya Dari si pabrik ini tadi Dari si distributor Dari si penjual pertama Makanya dia tahu Omsetnya si A sekian Dalam tahun tersebut Nah makanya kita Tidak bisa sembunyi Bagi pedagang-pedagang besar Itu tidak bisa sembunyi Dari omsetnya Karena orang pajak itu Pasti tahu Dia tidak melihat ke kita langsung Dia tidak mengecek ke kita Tapi dia mengecek ke distributor kita Tempat kita beli Barang tersebut Kelihatan Alur Alur transaksinya Dari faktor pajak Faktor pajak yang sudah keluar Dari si pabrik ke B tadi Ke A Itu sudah ketahuan Berapa nominalnya Makanya orang pajak bisa tahu Omset sih Nah ketika sudah tahu Omsetnya Lebih dari 4,8 miliar Tapi kita tidak Mengguguhkan diri kita Sebagai PKP Nah maka tanggung sendiri Nanti kita akan kena 11% Usaha kita Dikukukan secara jabatan Belum lagi denda-denda yang muncul Karena telat bayar Belum lagi Denda karena tidak lapor SPT PPN Banyak segala macam Banyak lah ya Jadi hati-hati Buat kalian pengusaha Yang omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar Kalau masih di bawah 4,8 miliar Oke masih aman lah Masih aman dari PPN Bukan dari ojek pajak lainnya Tapi dari PPN Dia aman Oke mungkin sekian dari saya Kalian masih bingung Silahkan tanya di kolom komentar Kita bahas bersama-sama di Kolom komentar Dari saya ada kata yang salah Saya mohon maaf Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh